Calon Presiden nomor urut 1, Anis Baswedan, mengunjungi Pondok Pesantren Al-Aziziyah di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Selasa Pagi. Kehadiran Anis disambut ribuan santri dan pimpinan Pondok Pesantren Al-Aziziyah, Tuan Guru Haji Fatul Aziz. Anis hadir bersama pimpinan Partai Politik Koalisi Pendukung Anis Caimin di Nusa Tenggara Barat. Anis mengatakan jika terpilih menjadi presiden akan memberikan kesetaraan untuk seluruh institusi pendidikan yang ada di Indonesia. Ini adalah sebuah Pondok Pesantren yang menghususkan untuk mendidik menumbuhkan para hafiz. Mereka-mereka yang nantinya akan menjadi penjaga Al-Quran. Dan kami ingin secara khusus memberikan apresiasi dengan Prisilaturahmi ke sini sekaligus mohon doa dari mereka. Dan tadi juga kami sampaikan pesan yang sudah kami sampaikan berulang-ulang. Bahwa salah satu prinsip keadilan adalah kesetaraan dalam memberikan dukungan untuk kegiatan pendidikan. Baik pendidikan umum maupun pendidikan agama termasuk di Pondok Pesantren ini.